Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zara Abi Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah teman-teman operator se-Indonesia dan bapak ibu guru yang sudah sertifikasi Tetapi ada kendala di ini, di kepegawaian ya Nah ini informasi untuk seluruh guru ASN gitu Jadi jika ada kesalahan itu segera diupdate data BKN nya ya Nah silakan bapak ibu ini bisa disimak videonya itu seperti apa Nah sekarang kita langsung masuk ke info GTK nya aja bapak ibu ya Nah untuk bapak ibu yang sudah sertifikasi tetapi masih terkendala di bagian kepegawaian Di bagian kepegawaian, kalau ini kan statusnya sudah valid gitu Barangkali ini ya, barangkali di bapak ibu pada info GTK nya Itu statusnya belum valid gitu Nah silakan di cek nih Disini identitas pegawainya ya Mulai dari status, nip, nama, jenis kelamin, nip, tempat, tanggal lahirnya Kemudian jabatannya juga Nah jika disini ada kesalahan bapak ibu Nanti bapak ibu bisa klik update data BKN ya Nanti saya sampaikan Setelah ini ya Penjabarannya gitu Nah disini bapak ibu ini ada keterangan ya Data di atas adalah data terakhir yang berhasil ditarik dari server BKN Apabila masih ada data yang belum sesuai dengan My SAPK BKN Kalau sekarang itu My ASN ya Silahkan tarik ulang data kepegawaian dari server BKN Dengan klik tombol di bawah ini Jadi jika identitas pegawai disini masih ada yang salah Dan jenis jabatannya juga masih ada yang salah Berarti itu belum sinkron dengan data BKN Ya silahkan bapak ibu tinggal klik tombol disini Nanti akan dibawa ke sini ya Akan dibawa ke ini Referensi data ASN Nah silahkan disini di cek bapak ibu ya Mulai dari identitas, instansi, status keaktifan, jabatan, pendidikan Dan juga nanti update data Ini akan berubah setelah di klik update data ASNnya Silahkan di cek Jika ada kesalahan disini bapak ibu Untuk apa namanya NIP, nama gitu ya NIP itu silahkan di cek di dapodiknya Dan juga bisa di cek di My SAPK BKN Atau My ASN ya Nah disini ada keterangan bapak ibu ya Mari kita pelajari bersama-sama Data instansi dan jabatan diambil dari data kepegawaian yang didapat dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Jika ada ketidak sesuaian data Lakukan langkah sebagai berikut Jadi jika di antara data disini ada yang salah Ya setelah di cek oleh bapak ibu Itu silahkan di cek di My SAPK BKN Atau My ASN Ini kalau pakai Android harus di download dulu di Playstore Tapi kalau di laptop Bapak ibu bisa ngecek langsung disini Silahkan masuk ke MyASNBKN.gu.id Kalau dulu itu namanya My SAPK BKN Nah kemudian di cek nih Di bagian profil disini Nah silahkan di cek bapak ibu Mulai data utama Golongan, jabatan Nah disini Silahkan di cek gitu Nah jika disini sudah sesuai Sudah benar semua ABkan Nanti tinggal klik data BKN aja Tapi jika di MyASN Di server ini ada yang salah Silahkan bisa menghubungi BKD-nya Supaya nanti datanya itu diperbaiki Gitu ya Nah periksa data yang ada di Aplikasi My SAPK Jika belum sesuai Silahkan hubungi BKD Sesuai kewenangannya Seperti yang tadi saya jelaskan Supaya nanti begitu Ditarik di info GTK Data info GTK-nya itu langsung benar ya Sinkronkan data kepegawaian Dengan data server BKN Jika data di My SAPK BKN atau MyASN BKN Sudah sesuai dengan data sebenarnya Nah jika disini Bapak Ibu ya Di My SAPK BKN atau di MyASN BKN Itu datanya sudah benar Bapak Ibu tinggal klik Tombol disini atau disini sama Gitu ya Jadi setelah di cek di MyASAPK BKN Datanya sudah benar Itu silahkan tinggal klik update data BKN Ya Jika hasil tarik data dari server BKN Masih belum sesuai dengan data MyASAPK BKN Tunggu beberapa hari Lalu ulangi proses update tersebut Jadi setelah nanti Bapak Ibu klik update data ASN Ditunggu 1-2 minggu Perubahannya ya Jika disini ada kesalahan Bapak Ibu Dan di MyASN BKN itu sudah benar Bapak Ibu tinggal update data ASN Klik aja disini ya Klik Nah disini ada keterangannya Bapak Ibu ya Tarik data ASN dari server BKN Nah pastikan ya NIP yang diketikan pada aplikasi Dapodik sudah benar Status kepegawaian pada Dapodik itu sudah benar Apakah PNS atau P3K Status keaktifan belum pensiun Silahkan di cek di Dapodiknya Lewat operator sekolah Di data guru ya Silahkan masuk ke gurunya Disini di bagian kepegawaian Itu pastikan status kepegawaiannya benar Kalau PNS ya PNS Kalau P3K ya P3K NIPnya juga di cek ya Nah karena di Dapodik ini terkunci Jika ada salah Silahkan bisa menghubungi operator dinas Supaya nanti dinas itu membetulkan Kita nanti tinggal tarik data Dan sinkron lagi Gitu ya Kemudian jika hasil penarikan data Tidak sesuai dengan data yang sebenarnya Atau data tidak ditemukan Lakukan pengecekan data melalui My SAPK atau MyASN Seperti yang tadi kami uraikan disini ya Jika data My SAPK atau MyASN juga belum benar Silahkan hubungi BKD atau BPSDM sesuai dengan keunangannya Jadi jika di MyASN BKN atau MyASAPK BKN ada yang salah Silahkan hubungi BKDnya supaya dibetulkan oleh BKDnya ya Nah silahkan dipelajari sendiri Bapak Ibu ke sini ya Nah Bapak Ibu tinggal ini aja Kalau sudah memahami ini Bapak Ibu tinggal tarik data dari server BKN ya Jika ada salah nih Klik aja disini Tunggu ya Nah disini kami sedang menghubungi server BKN Mohon sabar menanti Nah tarik data ASN dari server BKN selesai Nah Nah kemudian Bapak Ibu cek lagi nih Di bagian ini ya Di bagian referensi data ASN Nah disini Bapak Ibu ya Update data Barusan kan di update nih Tanggal 19 April 2024 Nah ya barusan saya klik Ini tanggal 19 April 2024 Maka disini berubah Setelah ini Silahkan ditunggu 1-2 minggu Perubahan di info GTK ini Setelah update data ASN di info GTK Nanti juga valid ya Nah disini ya Riwayat update data BKN Nanti disininya itu ada perubahan-perubahan Kalau ini Maaf halaman ini sedang dalam proses update Nah seperti itu Bapak Ibu ya Jadi jika ada kesalahan disini Silahkan klik update data ASN aja Setelah itu ditunggu 1-2 minggu Info GTK nya Nanti juga valid sendiri Oke itu saja mungkin untuk pencerahannya Tentang update data ASN Atau tarik data Dari server BKN Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat Buat Bapak Ibu dan teman-teman operator Se-Indonesia Terima kasih yang sudah like dan subscribe Di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di-share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh